Hai semuanya, selamat bergabung di Taktik Top Seller Lazada. Di sini kita akan kupas tuntas keberhasilan dari Top Seller Lazada. Biar kamu yang mulai di LAS bisa naik kelas. Dan saat ini aku sudah bersama Mbak Sindy dari Toko Mulia Dekorasi. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik. Kamu gimana kabar? Aku baik juga. Nah, boleh dong diceritain gimana sih awal mulanya bergabung menjadi selernya Lazada nih. Dan produk apa yang dijual di Toko Mulia Dekorasi? Jadi, aku pilih Lazada itu soalnya sesuai sama riset pasarku. Jadi, pasar COD Lazada tuh besar banget. Dan cocok sama produk-produknya Mulia Dekorasi. Kalau produk yang dijual sih udah jelas, itu adalah dari namanya udah jelas tuh Mulia Dekorasi. Jadi, kita jualan produk-produk dekorasi untuk hampir semua asyarakat. Terus gimana tuh waktu itu caranya bisa gabung jadi selernya Lazada? Awalnya aku daftar di Lazada Seller Center. Habis itu, aku siapin stok sama produk yang mau dijual. Upload? Udah deh, langsung jualan di Lazada. Gampang banget. Lalu, berapa lama waktu yang Mbak Sindy dibutuhkan dari pertama kali daftar seller nih, sampai dapet orderan? Cuma beberapa jam aja loh. Wow, beneran. Soalnya aku upload malam, habis itu besok paginya langsung dapet order. Bahkan lebih dari satu. Wow. Kita masuk ke sesi learning round. Apa produk terlaris yang pernah kamu jual? Produk terlarisnya, aku ada jual dekorasi yang minim banget budgetnya. Itu kayak ring rotan, dikasih daun-daun, terus ada inisial namanya yang customer bisa request. Itu top banget deh penjualannya di Lazada. Apa sifat yang harus dimiliki oleh seller biar sukses? Jangan menyerah. Soalnya kalau menyerah, ntar sepi order langsung tutup deh tokonya. Ceritain pengalaman seru belanja di Lazada. Aku tuh pernah belanja ya, dapet gratis ongkir dan juga dapet diskonnya super gede. Double cuan, lus banget ya. Terus saksikan taktik top seller Lazada. Siap-siap bisnis kamu naik kelas. Terima kasih banyak, Mbak Sindi.